Priv, gimana trip perdana kemarin? Berantakan. Gak salah dong, dugaan gue. Ber, buatin gue apa, kek? Ye. Satu apa kek gitu, siap. Sebenernya gue sih ngarepinnya, ya, jus kayak apa gitu. Hai, Din. Biasa ber, satu. Oke. Halo. Ber, take away aja deh. Ya. Ya. Ditambah satu ya. Masukin bil gue. Yuh, yuh, yuh. Yuh, yuh, yuh. Si, mas. Ya. Suka manjat, mas? Ya. Ya. Saya lihat dari bukunya. Ya. Ya. Emang pemanjat juga beraja pemanjat ya? Ya. Oh. Senang manjat. Saya, oh saya Arif, mas. Ya. Saya Arif. Ya, mas. Saya, apa, terakhir-terakhir sering nongrong disini ketemu sama yang saya tahu pemanjat. Ada Bapak Bongkeng, ada Sang Mamai, ada... Ya. Ya. Teman ya, mas? Ya. Ya. Kenalannya? Sama-sama berkegiatan di outdoor, jadi gampang-gampang kenal banget. Orang-orang biasanya begitu. Orang yang sama-sama berkegiatan di outdoor, lebih mudah kenal. Oh, komunitas atau? Enggak. Kayaknya Mbak Mai sama Bongkeng itu tenaga ahli dari satu perusahaan gitu. Aku kenal juga, sering tanya soal hal-hal yang teknis. Pak Bongkeng sama... Aku memanggilnya Pak Bongkeng dan Mbak Mamai. Oh, iya, 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 iya. Halo, maaf ya mas. Saya ngeliat mas hari ini seperti banyak gitu pengalaman mas. Gitu. Ada pengalaman apa aja mas? Maksudnya? Apa ya? Di manjat. Pengalaman manjat ketika mempraktekan di buku. Aku nggak punya tali. Aku cuma beli tali plastik aja. Itu nggak salah aku beli di salah satu pasar gitu. Aku gedein talinya 13 mili. Tali plastik gitu. Bayanganku dengan tali lebih besar maka... Maka aku lebih aman. Padahal tali yang aku tahu sekarang, tali manjat berbeda. Gitu. Aku nggak tahu waktu itu aku jatuh. Dalam manjat ada ilmu namanya dynamic fold sama static fold. Jatuh dynamic atau jatuh static. Dan waktu itu aku jatuh. Waktu itu aku naik, peganganku patah, terus aku jatuh. Dan aku tertangkap oleh temanku yang menahan. Aku melewati dia. Melewati jatuh itu melewati dia. Suat gitu. Ketika aku manjat Gunung Aiger juga kita pada posisi kita sudah dekat buncat. Itu kita putuskan kita semua tidak usah pakai tali. Karena saya perlu kecepatan. Karena sementara lagi ada badai. Maka kita lepas semua tali. Kita berangkat semua. Dan dengan tidak ada tali. Itu aku sudah di ketinggian jarakku dari titik yang aku tinggalkan itu kira-kira tiga ribuan sekitar. Dan ketika itu jatuh. Maka aku harus mengkalkulasi. Aku harus pasang pengaman di sini. Aku harus pasang itu. Aku harus pasang itu. Dan dunia petualangan itu semakin tipis antara hidup dan mati. Maka nilai petualangan itu akan tinggi sekali. Semakin tipis. Kalau kamu melakukan antara hidup dan mati. Kalau itu berhasil. Maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang gak bisa dicapai oleh apa-apa. Menurut Mas Hari itu semua orang harus berpetualangan atau gak? Dari arti petualangan itu adalah. Anda melangkah kepada sesuatu yang belum diketahui. Kalau anda melangkah sesuatu yang sudah diketahui. Sudah diketahui itu anda tidak berpetualangan. Jadi kalau anda melangkah ke sesuatu. Tuh ini kayaknya gue gak berhasil. Ini kayaknya gue berhasil. Itu anda melakukan adventure. Perjalanan yang berpetualang. Mau di bidang apa saja. Kalau kamu mau di bisnis juga sama. Ini kayaknya gue rugi banget. Tapi dilakukan itu. Sudah tetap saya harus berpetualang ya mas. Iya. Karena. Harus berpetualang. Kalau gak kamu akan jadi orang statis. Kamu akan. Biasa-biasa saja. Kamu tidak. Tidak. Tidak menemukan sesuatu. Kamu akan menjadi orang biasa. Tidak. Tidak. Tapi kalau kamu mendorong itu. Tidak ada sesuatu yang. Ini gue gak tahu. Di depan gue ada apa. Tapi gue yakin ini. Gitu. Dengan kalkulasi-kalkulasi. Saya rasa. Saya pikir. Kamu akan. Dapetin ini. Pengalaman saya cuman ngeliat manjat itu. Cuman yang ngebersihin gedung doang mas. Hanya itu saja. Oke. Ya. Kalau kita. Nyimpang sedikit kepada. Kerjaan. Membersihkan gedung dan lain sebagainya. Itu orang-orang kasihan juga itu sebetulnya. Sebetulnya. Karena aku ngerti. Ngerti bagaimana mengamankan. Bagaimana. Mereka harus bekerja. Jadi kadang-kadang aku lihat. Oh ini gak safe. Gak gitu. Gitu. Dan. Setelah aku jalan sekian puluh tahun. Dan umurku sekian. Aku merasa bahagia. Kalau aku bisa ngasih tau mereka. Itu nyantornya gak kayak gitu tuh. Mas. Mesti kayak gini. Mesti kayak gini. Dia gak mau terima. Gak ada urusan aku. Karena safety bagi aku adalah ibadah. Jadi itu yang paling penting tuh. Kasih tau orang. Gitu. Kalau dia gak mau dikasih tau. Sampai tiga kali aku kasih tau. Dia tiga kali dia gak mau. Ya udah. Dia gak mau. Tapi itu bahagia. Ya. Kalau aku bisa mengucapkan sesuatu tentang keselamatan kerja. Maka itu membahagiakan aku. Dan itu. Pak cari terus tuh. för par recepkan kau berhambra. Saya ngertas gue general gost bangetتمpo. Aku tengok month ada Belt enjoyed. Thai healthcare. Tm ablak tidak harus Stacy해�ast ain't na-chiq berhambra. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton